Hai guys kali ini aku mau memasak nasi uduk kalian yang belum tahu bumbunya ini adalah bumbu yang harus disiapkan adalah daun salam daun jeruk lengkuas bang merah bang putih kemudian serai ini bang warah dan putihnya dikeprek saja ini juga dikeprek ini dikeprek kemudian siapkan satu liter santan setelah bumbunya siap kita masukkan kedalam kebel berserta santan dan bumbunya yang telah kita masukkan bersama-sama dengan beras ya ini jadi berasnya kita masak sampai menjadi aron jangan sampai matang cukup sampai aron saja jika sudah menjadi aron kita matikan api dan kita kugus atau kita tanak oh ya guys ketika memasak beras menjadi aron jangan lupa kita untuk sering membaliknya ya guys agar tidak gosong gunakan api kecil bawang merah dan bawang putihnya dikeprek saja ya guys jangan diharuskan ini jadi dikeprek saja ini tujuannya untuk mendapatkan aroma nasi yang wangi laus juga dikeprek ini lausnya ini masih itu laus ini serai-serai juga dikeprek ada daun jeruk juga daun jeruk jika airnya sudah kering kita matikan saja selanjutnya kita pindahkan ke penanak nasi kita pindahkan ke tempat pengukusan kita kukus ya guys sampai nasinya matang ya seperti itu tunggu sampai 15 sampai 20 menit sampai nasinya matang dan siap untuk dihidangkan dan siap untuk dihidangkan atau dinikmati ya guys kita bisa memakan nasi uduk ini pakai lele goreng ayam goreng atau apa saja oke guys setelah kurang lebih 15 sampai 20 menit ini nasinya sudah matang ya guys ini nasinya siap bisa disantap kapan saja kalian bisa memindahkan nasinya ke dalam rice cooker jadi selalu hangat ya jadi kalian mau makan jam berapa saja nasinya sudah masih hangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati